Pemeriksa hanya karena kesal tidak diberikan uang untuk modal menikah bersama sang pacar, seorang remaja tega membunuh kakeknya dengan sadis. Pelaku juga sakit hati lantaran tadi keakui sebagai cucu. Aksi pembunuhan sadis oleh tersangka AP terjadi pada selasa 3 Oktober lalu di rumah korban di desa Lubuk Mandarsa, Kabupaten Tembojambi. Terlihat keganasan tersangka AP yang tega melukai leher kakeknya sebanyak dua kali pada saat digelarnya rekonstruksi. Pada adegan ke-11 dan ke-12 tergambar korban yang baru keluar dari kamar mandi sudah ditunggu pelaku. Dari belakang pelaku kemudian merangkul kakeknya dengan sebilah pisau dan langsung membabat leher korban. Selain menggelar sejumlah adegan pembunuhan, polisi juga mendapatkan fakta baru dalam rekonstruksi ini. Pelaku tega menghabisinya wakas juri 82 tahun karena korban tidak memberikan uang untuk modal menikah tersangka yang akan berlangsung pada November mendatang. Tersangka ingin mendapatkan harta dari korban yaitu harta berupa lahan sawit. Tanah tersebut rencananya digunakan, dijual, digunakan untuk menikah terhadap tersangka. Sementara itu Ape juga tersinggung dengan korban lantaran dirinya tak diakui sebagai cucu. Tambah sama aku, kau kan bukan cucuku katanya. Tapi kan aku anaknya mama, mama kan anaknya weh aku gitu kan. Itu bukan anakku katanya. Bukan anakku sampai kapan pun itu gak kuakuin anak. Dari Jawa, dari Jawa pun gak kuakuin sampai anak apa dari anak itu. Tekonstruksi sengaja dilakukan di mes belakang kantor Polres Tebong guna menjaga keamanan tersangka dari amukan warga. Tersangka sendiri dikenakan pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman paling lama 18 tahun penjara. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.